Sebuah inovasi lahir dari kebutuhan untuk menghadapi kebakaran lahan dan hutan selama bertahun-tahun. Hasil karya anak bangsa yang bernama Sambunesian Nuzel yang diciptakan oleh Sambusir Yusuf. Komisi 4 DPR RI mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memanfaatkan alat ini. Sambunesian Nuzel adalah sebuah pipa yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan proses pemadaman api terutama pada lahan gambut. Anggota Komisi 4 DPR RI Fauzi Amro mengatakan penemuan alat pencegahan kebakaran ini sangat luar biasa. Dengan adanya alat ini diharapkan dapat memudahkan dan mengantisipasi dengan cepat kebakaran di suatu wilayah yang rentan terjadi kebakaran. Alat yang diciptakan dengan harga 5 juta sangat luar biasa, multipungsi seperti itu. Dan ini menurut saya kita juga dorong kepada Kementerian untuk mempromosikan, Kementerian Lingkungan Hidup dan BRG, Bandara Sambusir Gambut, untuk mempromosikan supaya alat ini bisa dipergunakan dari Sabang sampai Merauke. Anggota Komisi 4 DPR RI Kasria mengapresiasi penemuan alat yang diciptakan oleh anak bangsa. DPR akan mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempromosikan agar nantinya alat ini bisa digunakan di seluruh wilayah Indonesia yang rawan terjadi kebakaran. Dan kita perlu memberikan penghargaan kepada orang-orang, kepada siapa saja yang sudah menciptakan sesuatu yang sangat berharga. Apalagi ini untuk pemadam kebakaran. Hutan kita dan kita sering terjadi musim, pergantian musim yang terjadi sering sekali musim panas. Dan ini bukan saja di Palembang. Dari Sumatera Selatan, Andri, TVR Parlemen, melaporkan.